Apa kabar ketemu lagi dengan saya Tukang Rongsok Bahagia jadi tukang rongsok Menikmati hidup Begitu Semoga anda semua sehat selalu Dan terberkati Amin Rabu Legi Ketika bertemu dengan macan air Orang yang dilahirkan Di Rabu Legi ketika bertemu Dengan macan air Maka dia akan bersifat Agak galak Dikit-dikit Tegas berwibawa Juga penuh karisma Tetapi dia juga Seorang yang Menyukai Sebuah Untayan Kata-kata Yang memiliki Makna Dalam hidup Dia menyukai Sebuah Intuisi Intuisi Kehidupan Dia menyukai Sebuah simbol-simbol Kehidupan Dia menyukai Nasehat Maka dari itu Orang yang lahir Di Rabu Legi ini Dia baiknya Jadi seorang Penasehat Atau Jadi seorang Guru Maka mungkin Di tahun 2022 ini Akan sukses Mudah-mudahan Amin Rabu itu Hitungannya Tujuh Legi itu Lima Dan Legi ini Humanis Ya Dan dalam Legi ini Terdapat Pengetahuan Pengetahuan Berbagai Pengetahuan Itulah hubungannya Bisa dihubungkan oleh Anda Tujuh Tambah Lima Itu Dua 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 Setengah hari Makanya Orang yang Dilahirkan Di Rabu Legi ini Di Rabu Legi Dia itu Terkadang Memang Agak Galak Terkadang Dia itu Baik Galak Juga Dengan Memakai Pengetahuan Tidak Galak Yang Kacau Tidak Galak Menasehati Galak Mendidik Begitu Itulah Rabu Legi Karena dia Mewarisi Dewi Ilmu Pengetahuan Dan dia Adalah Seorang Yang Bijaksana Dalam Menilai Seseorang Dalam Menanggapi Seseorang Dalam Menilai Kehidupan Turah Rabu Legi Jumlahnya 12 12 jam 12 jam Setengah Hari 12 jam Satu jam Berapa Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Satu detik Berapa Tuh Satu detik Seribu Mili detik Satu detik Satu juta Mikro detik Begitu ya Itulah Orang Yang lahir Di Rabu Legi Mudah-mudahan Selalu Sukses Mendapat Berkat Satu mili detik Itu 0,001 Detik Dia cocok Tuh Jadi Seorang Filosof Juga Cocok Seorang Ahli Filsafat Dia Cocok Untuk Menemani Orang-orang Yang Di sekitarnya Dan dia Cocok Untuk diajak Curhat Berbicara Dimintai Pendapat Walaupun Dia agak Galak Sedikit Tetapi Tidak Apa Dan jika Rabu Legi Bertemu dengan Macan Air 2022 Ini Maka Dia akan Membuka Suatu Usaha Baru Ada Cita-cita Baru Dan Dia akan Mungkinan Akan Sukses Mungkinan Akan Sukses Pasal Pandai Berkomunikasi Dan Memang Dia Seorang Yang Pandai Berkomunikasi Dia akan Membuka Peluang Di tahun Ini Peluang Usaha Begitu Sekedar Intermeja Saja Semoga Anda Semua Sehat Selalu Terberkati Amin